Halo Assalamualaikum, ketemu kembali dengan Martabak Manis Kali ini aku persembahkan resep Martabak Manis yang kenyal, lembut, enak sekali rasanya Dan cara membuatnya juga mudah Nah dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dan like, komen, serta share Selamat menonton teman-teman Nah berikut bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat Martabak Manis Di sini saya sediakan 200 gram tepung terigu protein sedang 50 gram tepung terigu protein tinggi 1 kuning telur 1.5 sendok teh baking soda 1.5 sendok teh baking powder 1.5 sendok teh serbuk vanilla Sedikit garam 300 ml air 2,5 sendok makan gula pasir 3 sendok makan susu bubuk full cream Nah sekarang cara membuatnya adalah sebagai berikut Pertama-tama larutkan gula dengan air Tambahkan kuning telur Tambahkan kuning telur lalu kocok Tambahkan vanila bubuk Sedikit garam Sedikit garam Lalu kocok hingga benar-benar larut Tambahkan 1.4 sendok teh baking soda Dan 1.4 sendok teh baking powder Kemudian tambahkan susu bubuk Dan kocok lagi Masukkan semua tepung Boleh sedikit demi sedikit Boleh dibagi-bagi menjadi 2 atau 3 bagian Kocok selama 4 sampai 5 menit Hingga kalis Bersihkan dinding wadah Lalu kocok lagi Bersihkan dinding wadah Bersihkan dinding wadah Setelah itu aduk adonan Dan pastikan adonan tidak menggerindil Usahakan tingkat kekantalannya seperti ini ya teman-teman Jadi dia tidak terlalu encer Dan juga tidak terlalu pekat Setelah itu Kita tutup adonan dengan plastik Tutup dan diamkan selama 3-4 jam Nah setelah 3-4 jam Pindahkan adonan di tempat yang lain Tambahkan 3 sendok makan air Dan larutkan sisa baking soda dan baking powder Aduk kembali sampai rata Beri setengah adonan dengan pewarna mati Setengah adonan dengan makanan Sesuai selera Anak saya disini pengen warna rosa ya Nah setelah itu Kita siapkan wajan teflon Panaskan wajan teflon Tanpa diolesi dengan butter Ataupun minyak Kemudian tuangkan adonan Jika sudah muncul banyak gelembung Taburi dengan gula pasir Nah kalau sudah begitu Kecilkan api kompornya Disini saya menggunakan kompor Dengan api yang sedang Cenderung kecil Tutup sementar saja Lalu buka kembali Beri sedikit gula Agar gelembung cepat pecah ya Kemudian tutup sementar saja Nah setelah itu Jika sudah matang Olesi permukaan martabak Dengan 2 sendok makan margarin Saya pakai blue band Tambahkan juga Wisman butter Jika ada ya Kalau tidak ada Juga tidak apa-apa Potong martabak manis Menjadi 2 bagian Sebelum ditaburi topping Olesi dengan coklat nutella Atau taburi dengan coklat meses Taburi keju cedar parut Dan taburi kacang tanah Yang telah disangrai Dan ditumbuk setengah kasar Taburi susu kental manis Lalu lipat Atau tumpuk martabak manis Olesi margarin di atasnya Lalu potong-potong Sesuai selera Nah hasilnya seperti ini Lembut, kenyal Dan rasanya enak banget Nah sekarang Martabak manis Siap untuk dihidangkan Selamat mencoba teman-teman Oke Sangat mudah sekali kan membuatnya Terima kasih Kalian sudah menonton video ini Sampai selesai Sampai jumpa lagi Di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi